Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita marut HP Xiaomi Redmi 4A yang saya punya ya Oke langsung saja bagaimana caranya kita root ini HP bahan-bahan yang kita perlukan adalah magis.zip ya nanti file-nya akan saya taruh linknya di deskripsi dan persyaratan yang paling utama itu handphone kalian sudah dalam keadaan UBL ya teman-teman apa UBL nanti sekalian boleh cek Google atau saya akan taruh gambarnya secara singkat ya apa itu arti UBL dan yang kedua HP kalian harus terpasang yang namanya TWRP dan syarat UBL sendiri yang pertama tadi itu sebenarnya tidak harus langsung di HP ini ya teman-teman kalian punya akun Xiaomi di HP yang dulu dan sudah terdaftar UBL kalian bisa masukkan di HP khusus Xiaomi Redmi 4A ini ya teman-teman jadi akun Xiaomi kalian bisa dipakai di dua akun dengan device yang berbeda Oke teman-teman langsung saja kita masuk kita sebelum ke root kita harus cek dulu apakah HP ini sudah terut Oke kita install sambil kita menunggu download rootchecker saya akan memberitakan spesifikasi perangkat saya ya di sini Xiaomi Redmi 4A dengan MIUI 9560 global ya dan ini sudah di customisasi dengan multi-room ya tapi di customnya sendiri masih tingkat basic ya nggak ada perubahan yang berarti kalian bisa root di versi manapun ya MIUI manapun Oke kita cek dengan rootchecker kita klik setuju get start Oke kita coba cek verifikasi root nah disini bisa terlihat ya sorry root access is not properly di install it yang artinya HP ini belum keadaan root Oke langkah-langkah yang selanjutnya kita langsung matiin aja handphonenya Oke sudah mati kita biasa masuk ke TWRP caranya tekan tombol volume sama tombol power secara bersamaan lepasin tombol powernya kita tunggu nah btw saya menggunakan TWRP orangnya ya teman-teman kalian bisa menggunakan TWRP yang lain-lain bisa menggunakan TWRP batik pitch black atau yang lainnya ataupun TWRP ori sebenarnya juga bisa Oke langsung saja kita install filenya kebetulan saya simpen di sini ya ya minimal magis versi 19.3 kalian boleh install yang lebih tinggi yang versi 23 terserah saya lebih nyaman di versi 19.3 kita swipe langsung Oke kita tunggu ya teman-teman prosesnya Oke kita tunggu saja prosesnya oke setelah selesai kita jangan reboot dulu ya teman-teman kita install jamunya agar supaya HP kita tidak buat lock kita flash lazy flasher jangan lupa ya ini yang nomor 2 nanti saya kita sertakan file-nya di deskripsi ya TWRP nya ini tidak support ya lazy flasher oke bentar kita wipe ya teman-teman web dalvik sama wipe chat kalau kita tidak bisa menginstal lazy flasher ya setelah done kita langsung reboot ke sistem ya teman-teman oke kita tunggu proses bootingnya ya mungkin makan waktu satu sampai dua menit oke kita sudah masuk ke menunya kita tunggu sampai penginstalan magis terus selesai ya di sini biasanya nanti akan muncul logo magis baru nanti kita cek di rootchecker ya oke kita tunggu saja nah di sini sudah terdapat ya muncul ya logo magis oke kita langsung cek ya di rootchecker apakah berhasil kita verifikasi root kita izinkan ya karena di sini sudah nah lihat teman-teman sudah hijau ya nah tandanya tapi kita sudah keadaan root ya teman-teman oke kita langsung buka magisnya nah di sini terdapat magis versi 19 ya setelah kita root kita dapat mengkustomisasi segala macam kita tinggal download modul kita tinggal download modul-modulnya di sini sudah banyak ya mau youtube fanset mau dolby atmos dan sebagainya oke teman-teman segitu dulu tutorial dari saya nantikan tutorial-tutorial saya selanjutnya hanya di channel ini ya teman-teman oke teman-teman terimakasih sudah menonton dan enjoy bye